Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan share beberapa tips setelah update ke One UI 6.0 yang sangat penting untuk kalian lakukan. Untuk update One UI 6.0, sejauh ini sudah hadir juga di beberapa device lain selain S23 series. Beberapa hari yang lalu, update ini juga sudah hadir di seri Samsung A54 dan juga Samsung S22 series. Tentunya untuk tipe-tipe lainnya juga akan segera menyusul untuk mendapatkan One UI 6.0 secara bertahap. Buat kalian yang menggunakan handphone Samsung yang sudah mendapatkan update ke versi One UI 6.0 terbaru ini, ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan untuk memastikan kinerja handphone Samsung kalian bisa lebih maksimal dan mulus. Untuk tips yang pertama, kalian harus memastikan untuk versi One UI Home sudah kalian update ke versi terbaru. Hal ini cukup penting untuk memastikan animasi di home screen handphone Samsung kalian bisa lebih mulus dan sesuai animasinya setelah update ke One UI 6.0. Sebelum update ke versi One UI Home terbaru, ada beberapa hal yang belum optimal animasinya. Seperti saat kalian membuka widget dari home screen, transisi animasinya malah langsung menghilang ke bagian tengah bawahnya, dan bukan berpindah ke bagian posisi widgetnya di home screen. Dan untuk animasi ini terlihat sama persis untuk berbagai widget yang kalian buka di home screen. Dan untuk membuat animasi saat membuka widget di home screen ini lebih mulus transisinya, kalian bisa langsung update versi One UI Home terbaru minimal ke versi 15.0.05.5, atau bisa juga versi di atasnya kalau sudah tersedia. Untuk update One UI Home ini ke versi terbaru sangat mudah, kalian bisa langsung update dari Google Play Store. Kalian tinggal ketikan saja di kolom pencarian Samsung One UI Home, kemudian kalian tinggal update ke versi terbaru. Kalau di Google Play Store masih belum tersedia untuk update terbaru ini, kalian masih harus menunggu dulu hingga update-nya tersedia untuk versi smartphone kalian. Atau kalau kalian ingin mencoba langsung sekarang, kalian juga bisa langsung install Samsung One UI Home versi terbaru ini dari link download yang sudah kita share di grup telegram kita. Kalian bisa langsung download dan update versi One UI Home kalian dari link tersebut. Setelah install versi One UI Home terbaru ini, selanjutnya kalian tinggal restart saja smartphone-nya untuk memastikan semua tampilan dan animasinya berjalan lancar sebagaimana mestinya. Kemudian setelah restart smartphone-nya, sekarang kalian akan menemukan animasi yang lebih mulus dan lebih smooth saat membuka berbagai widget yang ada di homescreen One UI 6.0. Setelah kalian membuka widget di homescreen, kemudian balik lagi ke posisi homescreen, transisi perpindahan widget-nya akan sesuai dengan posisi peletakan widget-nya di homescreen. Dan tentunya ini akan membuat animasinya terasa lebih mulus dibandingkan langsung kembali ke bagian tengah bawahnya. Kemudian untuk hal yang kedua yang juga perlu kalian perhatikan setelah update ke versi One UI 6 terbaru adalah menambahkan tampilan task changer dengan opsi yang lebih lengkap. Sebelumnya saat baru update ke One UI 6.0, saat kalian membuka aplikasi Goodlog dan mengaktifkan fitur task changer di dalam modul home app, kalian hanya akan menemukan pilihan task changer yang tidak lengkap seperti versi sebelumnya. Dan di dalamnya hanya tersedia beberapa opsi standar saja. Untuk membuat tampilan task changer ini kembali menghadirkan lebih banyak pilihan animasi di modul home app. Sekarang kalian sudah bisa langsung update modul home app-nya ke versi terbaru dari aplikasi Goodlog. Di dalam aplikasi Goodlog, kalian tinggal pilih home app dan klik tombol update dari dalam aplikasinya. Setelah update modul home app ini, kalian bisa langsung buka opsi task changer dan kalian bisa langsung mengganti animasinya dengan lebih banyak opsi yang lebih lengkap. Selain itu sekarang untuk transisinya juga sudah mulus perpindahannya khususnya di opsi yang stack. Untuk opsi ini sekarang hadir dengan perpindahan animasi yang sama seperti opsi yang list yang default. Sekarang kalian bisa langsung swipe ke bawah untuk membuka aplikasi dan kalian juga bisa langsung swipe ke atas lagi sebelum melepaskan jari dari layar untuk kembali ke menu tampilan task changer. Untuk gesture ini terlihat sama persis seperti gesture di tampilan list yang merupakan tampilan bawaannya. Jadi sekarang walaupun sudah mengganti tampilan task changer ke versi yang stack, kalian tetap bisa mengikmati gesture ini setelah update ke versi home app terbaru. Kemudian ada juga hal menarik lainnya setelah update ke versi home app terbaru. Sekarang gesture ini selain berfungsi di tampilan stack yang full, sekarang juga bisa langsung berfungsi di tampilan mini mode. Kalau sebelumnya untuk animasi ini masih belum tersedia di versi mini dan hanya tersedia di versi full saja. Dan sekarang di update terbaru home app di versi One UI 6.0, untuk gesture ini sudah bisa langsung kalian aplikasikan untuk versi full maupun versi tampilan mini-nya. Saat kita coba untuk transisi perpindahannya ini juga terlihat sangat menarik dan mulus saat kita pilih-pilih aplikasi dari tampilan task changer terbaru ini. Kemudian untuk tips penting lainnya tentang One UI 6.0 juga akan segera kita tambahkan di video selanjutnya kalau ada update yang terbaru. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.